PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah ujung tomba keterbukaan informasi di badan publik sesuai dengan Amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Di Kementerian Luar Negeri, Menteri Luar Negeri menunjuk langsung Direktur Informasi dan Media sebagai PPID Utama KEMLU dengan didukung oleh 58 unit kerja di lingkungan KEMLU dan 132 perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Masyarakat dapat meminta informasi melalui PPID KEMLU mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Informasi Publik atau DIP. Namun ada juga informasi-informasi yang tidak bersifat publik, yaitu Daftar Informasi yang Dikecualikan atau DIK. Tahun ini, kedua jenis informasi tersebut telah ditetapkan melalui Surat Keputusan PPID Utama KEMLU tanggal 24 Juli 2020 dan terus dimutakhirkan setiap tahunnya melalui Forum Admin PPID KEMLU. KEMLU juga mengadakan pertemuan berkala antara PPID di pusat dan perwakilan sebagai sarana pembekalan informasi mengingat tingginya tingkat rotasi SDM di KEMLU. Selama ini, PPID KEMLU melayani permohonan informasi dari masyarakat secara langsung melalui loket PPID, website e-PPID, maupun email. Sampai dengan bulan Agustus 2020, email PPID KEMLU telah menerima sebanyak 1.067 permohonan informasi yang sebagian besar terkait kekonsuleran, pelindungan WNI, dan kebijakan keluar masuknya WNI dan WNA ke wilayah Indonesia. Jumlah ini meningkat hampir dua kali lipat dari periode yang hampir sama tahun sebelumnya. PPID KEMLU juga aktif melakukan kegiatan diseminasi informasi terkait kinerja dan kebijakan luar negeri Indonesia, seperti Pernyataan pers tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2020 yang merupakan forum penyampaian prioritas diplomasi dan kebijakan luar negeri selama satu tahun ke depan. Diplomasi Indonesia memperjuangkan kepentingan nasional dan berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia. Pameran publik capaian diplomasi dan pameran presidensi Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Secara berkala, KEMLU mengadakan press briefing Mingguan Menlu dan Jurubicara KEMLU yang menyampaikan isu aktual sepekan. Media gathering yang menyajikan informasi yang lebih komprehensif terkait suatu isu dan selama pandemi berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga serta Satgas Nasional COVID-19 dalam penyampaian press statement Mingguan di Istana Negara. Selain itu, melalui web series Diplomasi 101 di kanal YouTube MOVA Indonesia, PPID KEMLU berinovasi untuk menyampaikan secara singkat bagaimana mesin diplomasi bekerja. Secara resmi, PPID KEMLU hadir di hampir seluruh platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan website yang terus dikembangkan untuk memiliki fitur yang ramah bagi kaum penyandang disabilitas. Akun resmi media sosial KEMLU juga didukung oleh akun-akun perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang menyampaikan informasi lebih mendalam terkait negara setempat. KEMLU juga mengembangkan berbagai aplikasi digital seperti Portal Peduli WNI, Aplikasi Safe Travel, GDIH, Treaty Room, Virtual Tour Museum KAA, dan Portal PPID KEMLU. Kondisi tahun 2020 sedikit berbeda. Di tengah pandemi ini, informasi yang akurat untuk meyakinkan masyarakat bahwa situasi tetap terkenali menjadi kebutuhan yang mutlak. Press Briefing Menelur Republik Indonesia mengenai repatriasi WNI dari epicentrum pandemi di Wuhan menyadarkan betapa pentingnya transparansi informasi di tengah pandemi. Repatriasi ini disusul oleh gelombang repatriasi dari negara-negara lain. Dalam hal ini, kolaborasi antar instansi adalah kunci. WNI di luar negeri tetap mendapatkan dukungan melalui pembagian logistik, masker, dan informasi perkembangan pandemi. Sebagai apresiasi bagi tenaga kesehatan, PPID KEMLU juga membuat berbagai konten dan kampanye protokol kesehatan pada kanal media sosial KEMLU. Secara khusus, KEMLU membentuk hotline COVID-19 untuk perwakilan negara asing dan organisasi internasional untuk melayani informasi mengenai perjalanan lintas negara, kebijakan visa, isu lockdown, dan sebagainya. Inovasi KEMLU yang sejalan dengan New Normal diwujudkan dalam sidang internasional dan kegiatan secara virtual seperti We Talk Show Indonesia Muda untuk dunia yang diselenggarakan untuk mengenal generasi milenial dari timur. Melalui inovasi-inovasi ini, langkah diplomasi tidak terhenti oleh pandemi. KEMLU terus berkolaborasi dengan berbagai instansi dalam upaya pengembangan vaksin COVID-19. Diplomasi vaksin merupakan hal yang sangat ditunggu keberhasilannya, tidak hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi juga dunia. PPID KEMLU akan terus berinovasi dan berkolaborasi demi menjunjung tinggi keterbukaan informasi dan transparansi selaku badan publik. Terima kasih dan salam transparansi. Sampai jumpa di video selanjutnya.